DPRD Kota Cianjur ngalah konandai sidang paripurna di ruang rapat paripurna DPRD keliwatan agenda penyampaian nota pengantar 8 usulan kubadan pembentukan peraturan daerah DPRD kebupaten Cianjur poesalasa isuk-isuk liantik itu wakil bupati OG medar nota pengantar bupati nganan Raperda tina usulan eksekutif perak-perakan sidang paripurna kelawan agenda penyampaian nota pengantar Raperda 8 usulan karena prakarsa DPRD kubadan pembentukan peraturan daerah DPRD kebupaten Cianjur anu dipimpin langsung ku wakil ketua DPRD kebupaten Cianjur Andri Suryadinata dikukulakan pesalasa isuk-isuk 8 usulan Raperda sehari tadi pedar ku wakil BPPD DPRD kebupaten Cianjur diantaranya ngenaan Raperda Padika Ngokolaken Atikan panang tayungan ngenaan Kateng Terman Lingkungan Jeng Fasilitas Umum panang tayungan pikir usaha mikro kecil dan menengah panang tayungan lahan tatanen pangan berkelanjutan parobahan ngenaan Perda No. 5 tahun 2016 ngenaan Pasar Turta Swalayan Padika Ngokolaken Cai Jeng Tane sarta Raperda Ngokolaken Kapemudaan mungkin tadi sudah kita bacakan salah satunya adalah tentang UMKM Pasar Swalayan terus ke pemudaan lanjut juga PLP2B PLP2 itu lahan potensi pertanian terus lanjut juga tentang usaha mikro kecil dan menengah itu mungkin beberapa Raperda total semua 80 Raperda yang kita usulkan sajuronik itu Wakil Bupati Netelaken eksekutif Bogaopat Usulan ngenaan Raperda Kabupaten Cianjur nyeta retribusi Turta Pariwisata berak-berakan Ngokolaken Runtah Padika Nangenan Musibah Alam Turta Nyinglar Katut Ngungkulan Narkotika di Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur salah satunya yaitu retribusi untuk para wisata dan malah terus mengenai sampah yang mana sampah ini sekarang sudah ya harus ditangani dengan serius yang ketiga mengenai bencana alam yang saat ini bencana alam sudah terjadi dimana-mana mudah-mudahan dengan 24 Raperda Bencana Alam ada kepastian apa namanya ada penanganan yang sesuai dengan pelaturan dan penanggungan yang keempatnya mengenai narkotika ya narkotika yang ini pun saat ini sedang becar-becarnya mudah-mudahan tempat Raperda yang diadukan oleh pemerintah BDPRD ini bisa dibahas dan bisa menghasilkan untuk masyarakat Cianjur yang terjadi eto usul lantai dipiharap bisa ngajanggelek bikin kemajuan panggungan serta karaharjan masyarakat Kabupaten Cianjur terancang sidang paripurna satu luina bakal dipaju perbo kalauan agenda mengginaan Kamandang Bupati karena daapan Raperda Prakarsa DPRD turut Kamandang Umum mengpirang fraksi DPRD karena opat Raperda usulan eksekutif Heri Setiawan Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!